Pekan ke-22 BRI Liga 1 musim 2023-2024, antara tuan rumah Madura United menghadapi tamunya Barito Putra di Stadion Gelora Bangkalan pada minggu sore 10 Desember 2023. Laga keduanya berjalan seimbang, mengingat ambisi kedua tim baik Madura United maupun Barito Putra sama-sama mengincar kemenangan. Sehingga tak berselang lama, tepatnya pada menit ke-28, Barito Putra membuka keunggulan 0-1 melalui Gustavo Tocantins. Tertinggal 1-0 tak membuat permainan Laskar sapeh kerap surut, justru tensi permainan kedua tim makin meningkat. Memasuki menit ke-30, ada skerimit terjadi di tengah lapangan. Wasit Ginanjar Wahyu yang memimpin pertandingan sempat mengeluarkan kartu merah langsung ke Buyung Ismu usai menjatuhkan Malik Risaldi. Dengan keputusan yang kurang PK, Ginanjar Wahyu pun menarik keputusannya dan hanya memberikan kartu kuning ke Buyung Ismu setelah berdiskusi dengan asisten wasit. Keputusan itu sempat memanas, baik bagi para kedua kesebelasan maupun official kedua tim. Meski begitu, Hugo Gomez dan kawan-kawan tak terpicu dengan apa yang terjadi di lapangan. Justru ambisi tim berjuluk Laskar sapeh kerap itu, semakin percaya diri. Bahkan setelah memasuki menit ke-40, Madura United menyamakan kedudukan 1-1, lewat sontekan Malik Risaldi dari skema tendangan penjuru, dan gol itu pun bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Madura United makin percaya diri. Begitu pula sebaliknya, Barito Putra yang datang sebagai tim tamu juga habis-habisan menggempur lini pertahanan tuan rumah, hingga beberapa ancaman pun mampu ditepis keeper Madura United. Memasuki menit ke-66, pelanggaran terjadi di dalam kotak penalti dan menguntungkan Madura United. Hingga akhirnya tuan rumah membalikan keadaan 2-1 lewat tendangan penalti yang dieksekusi Hugo Gomez. Tak sampai di situ saja, memasuki menit ke-89, Barito Putra harus bermain dengan 10 pemain, Usai Renan Alves diganjar kartu kuning kedua karena berupaya menyentuh bola, menggunakan tangannya saat berduel dengan Lucas Frigiri. Memasuki menit tambahan waktu, Dalbertoluan Bello mempersembahkan gol perdananya, dan memperlebar keunggulan 3-1 melalui Dalbertoluan Bello. Tiga menit berselang, gol keempat Madura United tercipta lewat Francisco Rivera, yang bertahan hingga akhir pertandingan. Dengan hasil tersebut, Madura United naik ke peringkat lima dengan perolehan 34 poin dari 21 laga, dan masih menyisakan satu laga tunda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!